Intro Selamat siang Harley Enthusiast Untuk kali ini saya Rivo Rojari dari Anak Langhari Davidson Kita sudah memodifikasi satu motor Punya customer kita Prime customer kita Trotglide ST2022 Kita mulai dari depannya Ini masuknya warnanya Ganship Grey Cukup banyak ubahan di motor ini Dari depan sampai belakang Dan memang sudah yang paling utama Kita akan memodifikasi motor ini Jadi performance beggar Karena memang trennya lagi rangai Sekarang performance beggar Kita start dari depan itu Dari atas kita sudah Mengganti windshieldnya dengan Aftermarketnya Clockwork Kemudian headland sudah kita ganti Dengan baja desain Yang dia kiri kanan itu beda warnanya Kemudian kita juga pasangkan strobo Dan untuk paling utama motor ini adalah Karena Harley bobotnya cukup berat Kita mengganti dengan beberapa part Body partnya dengan karbon Jadi real carbon bukan dilapis Dan itu cukup jauh meringankan Bobot dari motor ini Kemudian detail yang penting untuk motor ini Kita pasangin beberapa part yang memang Mengarah ke performance ya Tidak jauh-jauh dari karbon Handlebar kita juga mengganti dengan produk dari Krauss Di sini pakai riser yang 10 inch Dan kickback ke belakangnya Jadi lebih mendekat ke ridernya Kemudian dari segi power board Kita sudah mengganti dengan flow motor port Jadi dari depan belakang Aslinya motor ini cuma single seater ya Single seater Jadi cuma satu jognya Kita tambahkan apabila customer Men bonceng istri atau anaknya Jadi juga Boncengan lah Terus kita tambahkan juga food packet Dari flow motor port juga Dan Kita juga tambahkan beberapa aksesoris Yang memang untuk mendukung Pantilannya juga Di sektor belakang Ini yang cukup banyak ubahannya nih Partnya kita jadi ganti Shadowback full carbon Kemudian suspensi kita juga ganti Dengan ohlims Sperimenito Kita bisa lihat di bawah sini Swing armnya Kita sudah ganti yang aluminium Dari Brox Brox performance Itu dimana bisa Menurunkan bobotnya Sekitar 40% Dari standarnya Yes Kita lanjutkan yang belakang nih Yang belakang Karena cukup banyak yang dirubah Dari saddleback Side cover Dan kita tambahkan juga Untuk safety Saddleback guard Lampu belakang juga Aslinya dia kan LED Model Bullet Bulletin signal Jadi kita ubah menjadi yang model Berdiri gini Kayak model fascia gitu Dari NEMS NEMS itu dia cukup Cukup Penerangannya cukup baik Dan dia agak small Jadi mendukung di bagian belakangnya Dan di bagian bawahnya sendiri Kita bisa lihat Kita sudah mengganti Power trainnya itu Bukan power train Drive trainnya itu Mengganti dengan Chain kit ya Jadi chain conversion kit Dari Vulkan Motorworks Rantainnya sendiri Menggunakan Dari produk tersebut Kombinasi hitam sama gold Oke kita akan bahas detailnya ya Seperti kita lihat Kita juga beberapa Menggunakan produk dari Genuine Harley-Davidson Accessories Seperti contoh Spion Dominator Spion Dominator ini Ya manis lah dia Pas dengan style Untuk performance bagger Kemudian juga Di Axel Not Cover depan Kita mengganti Memasangkan juga Menutup Jadi agar tercover dengan baik Dan Dari estetika juga Kelakannya lebih bagus Dan lebih manis Kita juga menambahkan juga Ini fairing spoiler Genuine Harley-Davidson juga Jadi Fairing spoiler ini Aslinya tidak ada Untuk road glide Jadi ini tambahan Dia standar Di Motor CPO Road glide CPO Jadi Kita tambahkan Dan Memang lagi Ramai digunakan Untuk mesin sendiri Kita tidak banyak ubahan Karena Lebih Ke fungsinya ya Jadi Lebih Durabilitynya Lebih bagus Dan apabila Dipakai touring Lebih aman Mesinnya kita hanya Stage 1 saja Filter udara Kemudian kita Mapping Dan untuk Exhaustnya kita menggunakan Bahasa ini yang full length Standless Dimana Warnanya Itu akan Jauh lebih baik Nanti ketika Sudah matang Kita lihat fungsi yang Salah satu cukup Penting Yaitu lampu Kita sudah mengganti Lampu depan dengan Baja desain Kemudian di belakang Dari nams Kita bisa lihat langsung Seperti ini Cukup terang Dan kita kombinasikan Putih clear Dan amber Untuk Bisa menembus Cuaca yang Memang mungkin Berkabut Atau bagaimana Jadi ada dua Dua warna Dan Di bagian belakang Sendiri pun Sudah Kita ganti juga Yang saya bilang tadi Dari nams Itu memang cukup Cukup terang juga Di daylight Kita bisa lihat Jadi Memang Sangat-sangat Membantu sekali Dari Penggantian lampu-lampu ini Penasaran dengan suara mesinnya Ini mesinnya sudah 1-1-7 Standartnya Road Glide ST Dan dia Torsi sudah cukup Sebetulnya Jadi tidak perlu Big bore lagi Paling untuk Kedepannya sendiri Kita bisa menambahkan Naik ke stage 2 Itu mengganti Camp safe Tapi Untuk saat ini Belum perlu Kita coba dengarkan Suara mesinnya Ini sudah Penting juga Karena kita sudah Bikin keyless Untuk motor ini Jadi otomatis Kita dengan ini aja Dekatin key top Kita pencet ini Sudah langsung Otomatis Eglision sudah nyela Kita lihat Kenal pot 2-in-2-1 ini Khususnya itu memang Buat performance Jadi Jauh lebih baik Dibandingkan Kenal pot 2-in-2-2 Jadi Ya Untuk arah-arah Performance beggar Sekarang rata-rata 2 jadi 1 sih Oke Harley Enthusiast Sekiranya Itulah Modifikasi Yang sudah kita lakukan Di anak kelang Untuk Mendapatkan info Lebih lanjut Bisa Menghubungi Sales Patasesoris Di anak kelang Dimana Part-part ini Bisa didapatkan Semua di anak kelang Jadi Kita membuka Semua style Modifikasi Bisa Dilakukan di anak kelang Mau Seberapa ekstrim pun Masih bisa kita lakukan Di sini Intinya sih begitu Oke See you Sub indo by broth3rmax